Intro Baik, cukup ya rekan-rekan kita lanjutkan lagi ya Calontong, kita putarkan dulu ya Ini adalah pernyataan dari Mas Pram Soal tadi sudah kita akan bahas soal Jakmania Jakmania kita tahu selalu diperebutkan Dukungannya setiap ada momen pilkada Jakarta Dan Mas Pram mengatakan, tolong dicatat ya Nanti di JIS, Jakarta International Stadium Kita akan buatkan Jakmania Center Sehingga JIS betul-betul menjadi tuan rumahnya Persija dan Jakmania Pertanyaan saya, Calontong Kita sudah dengar nih, masing-masing paslon itu mau kasih apa ke Jakmania Kalau misalnya dari Dharmakun itu mau menggratiskan tiket JIS katanya Saya harus tanya ke Calontong Calontong, kenapa pilih buat Jakmania Center ketimbang menggratiskan tiket? Karena yang pertama begini Ini menurut survei yang abadi ya Bahwa kenapa kaitannya Jakmania ini menjadi sesuatu yang seksi Yang muncul ketika terjadi pilkada di Jakarta Karena memang laki-laki itu menurut data Itu ada satu hal, ada beberapa hal Salah satunya adalah yang susah pindah dari hati seorang laki Adalah klub yang didukung Jadi kalau Anda supporter sebuah klub Itu susah untuk mendukung klub lain Artinya hatinya nggak gampang pindah Jadi kalau kita melihat bahwa statement dari Mas Pram JIS ini akan dijadikan Ya base dari Persija Saya kira sangat wajar Karena memang ini dibangun Memang itu stadion olahraga Utamanya juga sepak bola Sepak bola adalah olahraga rakyat Jadi kalau memang JIS ini dijadikan base camp Atau menjadi pusat dari kegiatan Jakmania Yang kaitannya ini dengan sepak bola Saya kira sudah ya memang pada tempatnya dan juga sangat pas Itu akan lebih baik daripada menggratiskan tiket Karena menggratiskan tiket kan bisa Itu memberikan kesempatan menjadikan itu base camp Itu kan lebih kepada pemberdayaan Jakmania Dan juga sepak bola Persijanya Tapi kalau menggratiskan tiket itu adalah hal yang lain Bisa saja itu juga support yang bisa mungkin diberikan Tapi konteksnya kan Di situ kadang-kadang juga untuk konser segala macam Mungkin itu kan beda lagi ranahnya dengan Jakmania ya Kalau sudah konser Tapi kalau untuk sepak bola saya kira Menjadikan itu base campnya Jakmania Kemudian Jakmania Center Itu memberdayakan Jakmania Supaya bisa memanfaatkan JIS secara maksimal Itu saya kira lebih efektif lah Itu bukan hanya janji Hanya sekedar untuk merebut hati dukungan dari Jakmania kan? Oh saya kira bukan Saya kira bukan Karena begini Kalau JIS selama ini untuk event apapun Ada hal yang mungkin masih jadi kendala Seperti terakhir konser dari siapa tuh? Bruno Mars Atau konser-konser besar itu biasanya Bubar konser Itu butuh waktu lebih lama daripada nonton konsernya Untuk bisa pulang ke rumah Artinya ada sesuatu yang harus dibenahi Dan itulah yang jadi fokus juga Selain menjadi tadi Jakmania Center Jadi akses keluar masuk JIS ini juga menjadi perhatian Dari Mas Pram dan Bang Dul Bagaimana ini bisa mengurai lebih cepat Supaya ya itu tadi kembali efektif dan maksimal Pemanfaatan JIS Karena bagaimana pun juga ini kan dibangun Untuk segala kebutuhan ya Salah satunya olahraga dan juga konser Atau apapun kegiatan itu Jadi harus maksimal dan efektif Dan tidak ada langkah lain kecuali Melanjutkan dan mengoptimalkan itu Oke Kenapa menggratiskan tiket untuk Jakmania itu Dirasa lebih pas untuk pasangan Dharmakun Ketimbang misalnya ide untuk membangun Jakmania Center dari pasangan Pram Dul Ya Kak Silvia yang pertama Persija itu klub kesayangan kita semua Saya lahir di Cilandak Jakmania juga pasti tersebar luas Dan Jakmania itu tidak akan mungkin Memilih pemimpin dari Bobotoh Itu yang saya tahu ya Jadi saya to the point aja Maksudnya ini menyinggung siapa nih? Jakarta sejati lah Kita gak mungkin memilih pemimpin Selain dari orang Jakarta Pendukung Persija Jakmania sejati Maksudnya RK Suswodo ini? Ya terserah Ya kakak mau menyimpulkan siapa gitu kan Kita gak akan mungkin Oh ya Pastor Alma harus jelas disini Siapa ini Kita gak akan memilih pemimpin Yang bukan dari orang Jakmania langsung Karena Bang Dharma Itu menganggap Jakmania itu seperti anak-anaknya Jadi kalau ada Jakmania yang Tidak memiliki uang Buat beli tiket Ini maksudnya loh kak Jadi gak semuanya kak Misalnya di Jakmania itu ada seribu yang fakir miskin du'afa Dia pengen nonton ke stadion Gak bisa beli tiket Masa kita gak perhatikan? Itu kita belikan kak Itu yang seperti itu ya Jadi yang fakir miskin du'afa Yang dia memang pengen banget Buat nonton Persija Klub Kesayanya Yang dia bela mati-matian Kemana pun Persija Tanding Itu satu kak Dan dua Bang Dharma program selanjutnya adalah Kita menyewa JIS Dan menyewa GBK JIS atau GBK Bukan kita full menggratiskan saja Jadi JIS ini buat main Homebase gitu ya Atau GBK Karena betul tadi kata Calontong Bakalan ada banyak konser gitu ya Di Jakarta Jadi mana yang bisa kita sewa Sehingga tiket bisa kita Tekan harganya Sehingga semua bisa ikutan nonton Itu kak Dan kita yang paling utama lagi adalah Jakmania itu Persija itu Mohon maaf Persija itu latihannya di sawangan Depok Dan kami Sudah komitmen Dengan Jakmania yang silaturahmi dengan kami ya Para pendiri Jakmania Alhamdulillah saya sudah bertemu dengan Beberapa pendiri Jakmania Dan kami komitmen Kami akan membangun Training centernya Jakmania Persija itu Training centernya itu di Kuningan Ya Di Gor Sumantri Ya Dan di sekitar Kuningan Jadi gak usah jauh-jauh ke JIS Gak usah jauh-jauh ke mana-mana Di Kuningan saja Tengah-tengah Itu komitmen kami kepada para pendiri Jakmania Untuk supaya bisa melihat Klub kesayangannya Persija Latihan di Kuningan Gitu kak Itu program utamanya kak Jadi reward itu adalah untuk Yang tiket gratis tadi Untuk Jackmania Yang tidak bisa beli tiket Yang fakir miskin duafa Kita gratiskan Jadi bukan untuk semua Jackmania ya Yang menarik Bang Riza Tadi pernyataan dari Master Alma Bahwa Rasa-rasanya rakyat Jakarta Terutama Jackmania Ya itu tidak akan memilih pemimpin yang Apa tadi Master Alma? Boleh diulangi lagi? Dia dari Boboto Dari Boboto Ini harus keluar dari Master Alma sendiri Jangan dari saya Bang Riza Bagaimana itu tanggapannya? Jakarta ini epicentrum Apalagi ibu kota ya Siapa saja punya kesempatan yang sama Untuk memimpin ya Dulu Bang Alisa Dikin juga kan Bagaimana Bang Yos juga bukan orang Jakarta Pak Jokowi juga bukan orang Jakarta Cuma Pak Jibo Yang asli Betawi Itu pun sekolahnya jauh di Jerman Jadi pertanyaannya Jakarta ini milik siapa? Jakarta ini milik kita semua Yang penting siapapun yang memimpin Punya kemampuan memimpin Jakarta menjadi lebih baik Yang mampu mesejahterakan rakyatnya Bukan berasal dari mana Jadi Bang Ridwan ini adalah pemimpin yang sudah teruji ya Tidak hanya cerdas, pintar, berintegritas, jujur, adil, amanah, dapat dipercaya Kemudian Bang Ridwan ini juga punya pengalaman luar biasa Jadi wali kota Bandung yang sukses Jadi gubernur Jawa yang sukses Setidaknya ada 555 penghargaan atau prestasi yang dicapai oleh Bang Ridwan Jadi tidak diragukan lagi Kenapa surpenya tinggi Sejak awal Karena yang pertama adalah Masyarakat Jakarta itu masyarakat yang cerdas, yang rasional, yang kritis Yang ekspektasinya harapan, keinginannya tinggi sekali Kemudian yang terakhir Masyarakat Jakarta ini tidak ingin coba-coba Tidak ingin main-main Dia ingin memilih pemimpin yang berpengalaman, yang teruji Jadi bukan main-main Siapa yang main-main? Ada di sini pasangan yang main-main? Ya saya tidak ingin menyampaikan ada pasangan yang main-main Tapi yang pasti Bang Ridwan, Mas Suswono adalah pemimpin yang berpengalaman Yang berintegritas, yang berpendidikan tinggi Dengan segudang prestasi Jadi kita tidak boleh main-main Mencari pemimpin untuk Jakarta baru dan Jakarta maju Jakarta ke depan tidak lagi menjadi ibu kota Dia harus menjadi pusat perekonomian, pusat digital, pusat jasa, pusat perdagangan, pusat kesehatan, bahkan pusat seni budaya Semua pusat akan ada di Jakarta, kecuali pusat pemerintahan Kita tampilkan lagi ya teman-teman bagaimana pernyataan dari RK soal Jakmania ini Bagaimana RK mengatakan bahwa dengan situasi seperti saat ini Saya yang seperti ini saya tidak akan terlalu banyak dalam kampanye membawa Persija atau Jakmania Kecuali kalau terpilih insya Allah kecintaannya terhadap Jakmania akan dibuktikan Cak Lontong, posisi Ritwan Kamil yang dianggap dulu adalah Gubernur Jawa Barat Dulu adalah fansnya Boboto begitu ya Kemudian sekarang pindah ke Jakarta Mencoba untuk bertarung di Jakarta Apakah ini menjadi justru kelebihan buat pasangan Pram Dul Kalau urusan bagaimana merebut dukungan Jakmania? Ya kita tidak melihat ini kelebihan atau kekurangan Tapi buat saya kan begini Mungkin untuk Bang Ritwan ini butuh pembuktian lebih Ini hanya kita bicara tadi dari sisi Persija dan Jakmania ya Ini butuh pembuktian lebih gitu Tapi bagaimana saya tahu bahwa Kalau kita bicara malah Mas Pram dan Bang Dul Mas Pram itu punya pengalaman Kalau tadi Bang Ritwan menyebutkan pengalaman Saya kira Mas Pram juga punya pengalaman yang luar biasa ya Dalam sisi pemerintahan juga Jadi menjadi sales cap 10 tahun Jadi paham betul tentang ya terutama kota Jakarta ini Seluk belutnya dan sebagainya Saya yakin Mas Pram betul paham Karena itu saya sebut Mas Pram itu tahu Jakarta Nah sedangkan Bang Dul sebagai wakilnya Ini Jakarta tahu Ini anak Betawi ya Yang satu gubernurnya tahu tentang Jakarta Bukan berarti Bang Dul nggak tahu Tapi dominion Bang Dul adalah Jakarta tahu Jadi ini kombinasi yang menurut kami ini sangat pas Jadi untuk pembuktian saya kira Dari awal sudah bisa kita buktikan bahwa Keduanya itu mungkin lebih pas lah menurut kami Tidak Tidak seperti Maksudnya tidak seperti pasangan RK Susono yang lebih harus membuktikan Kalau dari awal Pram Dul ini sudah jelas Ada buktinya Ya semua pasti ingin mengatakan bahwa punya prestasi Tapi seperti kita katakan tadi bahwa Bahwa Rituan Kambil sendiri kan juga menyebutkan tadi Saya tidak akan bawa Jakmannya bersija dalam Kambilnya Ketika nanti terpilih baru saya akan buktikan Artinya bahwa dia harus membuktikan ketika sudah terpilih Dan kita sudah bisa membuktikan selain ini Mungkin Bang Dul dan saya sudah Ya sudah terbukti sekarang Itu artinya begini ya Kalau lihat fakta ya Persija itu ranking 8 Persija itu ranking 4 Jadi sepak bola dibawah kepemimpinan Bang Ridwan Itu sukses di Jawa Barat Sekarang Persija masih ranking 8 Insya Allah nanti Bang Ridwan akan membuktikan Di bawah kepemimpinan Bang Ridwan Persija tidak hanya naik rankingnya Tapi akan menjadi juara di Indonesia Jadi itu nanti Bang Ridwan akan membuktikan Pemimpin itu bisa dari mana saja Orang mana saja Agama mana saja Yang penting memiliki tadi Jujur, cerdas, amanah dan dapat dipercaya Patokannya itu, ranking Gimana tuh calon toh? Yang penting juga Kak, saya masuk dikit ya Boleh Yang penting juga Jack Mania itu Kami semua para supporter sejati Persija itu Gak akan mungkin bisa menerima Ya sulit ya Untuk menerima orang yang menghina kota Jakarta Yang pernah menghina warga Jakarta Itu akan sulit sekali Kak Kami pasti akan memilih pemimpin yang Kata-katanya luar biasa memotivasi ya Yang membuat Persija bisa juara lagi Seperti saat zaman Abah Anies Saya pemilih Abah Anies Dan saya tahu persis bahwa luar biasa Kinerjanya Abah Anies membuat Persija juara lagi Saat itu bahkan Abang kita menjadi wakilnya Abah Anies Jadi ya saya tahu persis Dan kita tahu ramuannya tuh Kita tahu ramuannya supaya Persija bisa juara lagi Ya itu Kak Ini maksudnya cuitan dari Ridwan Kamil dulu Iya Gimana tuh Bang Ridwan? Insya Allah nanti dipimpin Bang Ridwan Persija akan menjadi juara di Indonesia Sintayong itu orang Korea Selatan Tapi ketika bertugas sebagai pelatih di PSSI Karena jujurnya Karena profesionalismenya Karena pengalamannya Karena jam terbangnya Dan lain sebagainya Mampu membawa PSSI Menjadi kesebelasan yang membanggakan dan luar biasa Sudah keluar ini Padahal melawan bangsanya sendiri Yaitu kesebelasan Korea Selatan Konteksnya kalau menurut saya Kalau membandingkan dengan Sintayong itu Satu hal yang gak apple to apple Sintayong itu Dia itu profesional Karena dia bekerja karena di hire ya Dia di Gajun untuk memang untuk bekerja Menjadi pelatih dari PSSI sekarang Jadi buat saya itu Itu bukan hal yang menunjukkan langsung Bisa dibandingkan seperti itu Justru sebaliknya Kak Lontong Kalau orang yang bekerja Bisa menunjukkan prestasi dan prioritasnya Karena bekerja Karena dibayar Apalagi ini bangsa Indonesia Yang lahir di bumi pertiwi Yang jujur Yang punya pengabdian Yang ingin bangsa ini maju Tentu ingin warganya maju Dimanapun dia berada Apalagi di Jakarta Tentu Bang Ridwan ingin Warga Jakarta maju Sejahtera Bahagia Tidak dilagukan lagi Dengan segudang prestasinya Dengan banyaknya pengalaman Tentu Bang Ridwan ingin Warga Jakarta menjadi warga yang bahagia Yang adil Yang merata pembangunannya Yang dapat dirasakan oleh seluruh warga Jakarta Satu tambahan ya Kak Zil Jadi Kak Zil Betul kata Kak Lontong tadi Tidak apple to apple Kalau menyamakan Sintayong Dengan Kang Ridwan Kamil Karena apa? Karena Sintayong tidak pernah menghina Indonesia Sintayong tidak pernah membuli warga Indonesia Dan Sintayong juga gak pernah buli Jakarta Gak pernah menjelek-jelekan warga Jakarta Demikian tambahan dari saya ya Calontong mau menambahkan dulu Iya Kak Saya sebagai orang Anak yang lahir di Jakarta Selatan Cilandak Saya lahir Kak Di Betul-betul di daerah TB Simatupang Kalau Kakak tahu tuh Di seberangnya Trakindo Saya lahir bidan saya disitu Saat Jakarta Dan warganya dihina Saya gak terima Kak Dan hinan itu berlangsung lama Kak Ya gitu ya Kak Terima kasih Ngomongnya ke saya Sebetulnya nyentil sebelahnya Yaitu Bang Riza Silahkan Bang Riza dijawab Sebelum kita break ini Ya jadi sekiranya kembali ya Kita melihat pemimpin itu Dengan berbagai latar belakangnya Dengan pengalamannya Dan prestasinya apa yang Telah diperbuat ya Sekali lagi kita sudah melihat sendiri Merasakan Membuktikan Bagaimana Pembangunan di Kota Bandung Yang luar biasa Kemudian masyarakatnya Dengan berbagai program pembangunannya Begitu juga ketika menjadi gubernur ya Tidak hanya pembangunannya yang Banyak sekali prestasinya Tapi masyarakatnya merasa senang Dan bahagia Bahkan surpenya di Jawa Barat itu Bahkan lebih dari 85% Itu artinya Keberhasilannya luar biasa Dan ternyata Ketika diminta Untuk membangun prestasi lagi Di Kota Jakarta Ternyata juga Surpenya juga Tinggi sekali Itu mendandakan bahwa Bang Ridwan Memang memiliki prestasi Yang didambahkan oleh warga Jakarta Nanti boleh ditanggapin lagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton